Pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, dua pria bersenjata tajam nyaris menyerang seorang penjual sate di Jalan Appetarani, kecamatan Rappocini, Makassar, hingga menjadi viral. Menurut informasi yang diperoleh dari Polsek Rappocini, identitas kedua pelaku telah diketahui. Mereka adalah Fa alias Nyong, 24, dan Ats. Nyong, yang merupakan warga Jalan Faisal, Kelurahan Banta-Bantaeng, kecamatan Rappocini, Makassar, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Ats masih dalam pencarian dan saat ini berstatus daftar pencarian orang, DPO. Pelaku datang ke tempat jualan korban sambil membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman dengan mencoba menebas korban menggunakan parang atau samurai. Ujar Kapolsek Rappocini AKP Mustari dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu, 27 Juli 2024, siang. Korban penyerangan, Muhammad Ilyas, telah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Mustari menambahkan bahwa motif penyerangan tersebut hanyalah karena pelaku tidak sabar mengantri saat memesan sate. Banyak pembeli sate, korban mengatakan untuk sabar dan antri, sehingga pelaku langsung pulang dan emosi. Selanjutnya bilang saya kembali lagi, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, viral sebuah warung sate di kota Makassar, Sulawesi Selatan, didatangi pria bersenjata katana. Kejadian itu disebut berlangsung di warung sate Ikip, Jalan Ap Petarani, Kecamatan Rappocini, Makassar. Video tersebut diunggah di akun Instagram at Makassar garis bawah info dan meksinfo, ofisial. Dalam rekaman terlihat, penjual sate itu dihampiri dua pria bersenjata tajam. Satunya mengenakan kaos biru membawa sebilah badik, satunya lagi berkaos merah pendukung timnas, membawa pedang mirip katana. Tampak keduanya hendak menyerang salah satu karyawan sate tersebut. Korban tampak ketakutan saat didekati pelaku. Kapolsek Rappocini, AKP Mustari Alam membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa tersebut, kata dia, terjadi pada Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 malam. Ia betul ada kejadian Kamis malam, katanya saat dikonfirmasi. Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Siang ia menyebut saat ini satu pelaku dalam video telah diamankan. Kemudian satu orang lainnya masih dalam pengejaran. Satu pelaku telah diamankan. Satunya masih DPO. Jelasnya.